Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Solo bakal tetap menggelar event besar walau Piala Dunia U20 batal. Itu dikatakan wali kota Solo, Gibran Rakabuming. Dia menjelaskan pihaknya sedang menyiapkan event pengganti Piala Dunia U20 yang telah resmi dibatalkan. Hal ini menimbulkan spekulasi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, menyusul tuan rumah sebelumnya. Peru mengundurkan diri. Hanya saja Gibran enggan membocorkan event apa yang akan dihelap. Maka dari itu, pihaknya tidak merasa rugi saat miliaran rupiah telah digelontorkan untuk perbaikan stadion menahan. Ia pun menyerahkan semua mengenai perlihatan ini ke pemerintah pusat dan federasi. Dia menyatakan siap jika didapuk sebagai tuan rumah lagi. Pemerintah Provinsi Suwesi Selatan melalui Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi di Snaker Trust membuka posko pelayanan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Posko dibuka untuk pengaduan bagi karyawan atau buruh yang tidak menerima tunjangan Hari Raya atau THR. Kepala di Snaker Trust Suwesi Selatan, Ardiles Asegaf, mengatakan posko pengaduan THR mulai dibuka pada 6 hingga 21 April 2023. Posko tersebut tersebar di 29 titik. Untuk posko pengaduan THR ini, di Snaker Trust juga akan berkoordinasi dengan asosiasi buruh atau serikat pekerja. Mereka juga diminta membuka posko pengaduan THR di sekretariatnya masing-masing. Menurutnya pengawasan terkait pemberian THR membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan serikat buruh serta di Snaker Kabupaten Kota. Seperti diketahui, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, Ardiles mengimbau kepada para pekerja agar melapor ke posko pengaduan apabila perusahaan tempatnya bekerja tidak membayarkan THR. Jika terbukti melanggar, pengusaha akan mendapat sanksi sesuai pasal 79 PP No. 36 tahun 2021. Hukumannya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghantian sementara hingga pembekuan izin usaha. Wali Kota Surabaya, Rijah Yadi mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap seluruh keberadaan perahu tambang untuk keselamatan dan keamanan warga dalam bidang transportasi. Wali Kota menegaskan, bila keberadaan jasa perahu penyeberangan tidak memiliki izin, maka harus berhenti beroperasi. Eri menyebutkan, berdasarkan keterangan dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Berantas, hanya ada satu perahu tambang yang berizin. Namun ia ingin memastikan kembali apakah satu perahu tambang itu juga telah mendapatkan rekomendasi izin dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD. Sementara Kepala Dishub Surabaya Tunjung Iswandaru menyampaikan bahwa izin operasional perahu tambang tidak hanya melalui BBWS saja, namun juga harus mendapatkan izin dari BPTD karena berkaitan dengan kelangsungan sungai, dermaga, fasilitas keselamatan hingga alur pelayaran. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.